Selamat sore dari Koyang Cafe Makalem di Antal News Di sekitar kita News hari ini bersama-sama dengan Pak Muron dan Hidul Dua hari kita melaksanakan pelatihan Saya kira ada hal penting yang mau disampaikan Latihan ini adalah salah satu dari kegiatan di bawah program besar kami Yaitu program Nuklusi Program Nuklusi ini sendiri adalah program kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia Dalam rangka mendorong kehidupan yang lebih Nuklusi Kami bekerja di tujuh wilayah dari perubatan dan kota di Kisah Timur Salah satunya di Tanah Toraja Sedangkan stakeholder kami, BPRD, Dinas atau BPRD terkait Pembuan masyarakat dan jurnalis atau media Kami menanggap atau bekerjasama dengan media sebagai sebuah penting Untuk mendorong perubahan kebijakan terkait dengan kegiatan di Kisah Timur Karena media memiliki kemampuan untuk mengubah perspektif Mendorong perubahan kebijakan dan melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan hal-hal yang dihidupan di sekitar Baik, untuk dibuat hingga penduduk dari perubahan kebijakan terhadap masyarakat Ya, jadi kegiatan ini dilakukan untuk salah satu bentuk kami untuk menguatkan teman-teman media Dalam jatuhkan komunitas perintah terkait dengan program inklusif Ya, khususnya bagi kelompok perutuan, anak, disabilitas atau kita biasa sebut dengan masyarakat inklusif Ya, dan kami bersyukur bahwa dua hari kegiatan ini boleh diikuti oleh teman-teman jurnalis Sampai selesai Dan harapan kami bahwa setelah mengikuti kegiatan ini Ada perspektif yang terbangun di teman-teman jurnalis Dalam menulis berita sehingga lebih berpihak kepada kelompok perutuan, anak, disabilitas, kelompok rentan, kelompok marginal lainnya Dan setelah kegiatan kita dua hari ini Selanjutnya kita akan mengikuti lagi kegiatan berikutnya Atau tindak lanjut dari kegiatan kita ini Dimana kami akan melakukan diskusi dengan teman-teman media Setelah melihat hasil dari kegiatan ini Ada pemberitaan teman-teman Apakah sudah punya perspektif yang berbeda pada saat pemulisan sebelum memasukkan kegiatan ini Seperti itu dari kami, terima kasih Ini yang terakhir bahwa betul penyuaran atau kesukaan dari media dan jurnalis di sekitar atau saja Untuk tidak lanjut berikutnya kira-kira sepertinya apa? Ya, jadi harapannya begini ketika setelah pelatihan ini Teman-teman media bisa melakukan peliputan atau memberitakan Atau kegiatan buat pemulisan yang kita berharap akan merubah perspektif bagi orang-orang yang baca atau menonton tayangan Atau hal-hal yang dilakukan oleh kegiatan yang mengikuti pelajar ini Kemudian kita melihat lagi apakah ada peningkatan kegiatan yang lain berkait dengan kegiatan misalnya Atau kita melakukan pelatihan langsung untuk melihat penggiatan-penggiatan atau hal-hal yang sangat spesifik Untuk peningkatan kegiatan kegiatan teman-teman yang telah melakukan peliputan atau berkaitan Terima kasih Islamah